Intro Belum genap satu pekan diresmikan oleh Bupati Cirebon, Taman Pataraksa Sumber mulai mengalami kerusakan. Lantai taman atau alun-alun Pataraksa sudah terkelopas di sejumlah bagian, salah satunya di bagian tangga yang risikan bagi keselamatan pengunjung. Sekretaris daerah Kabupaten Cirebon menyeroti belum sempurnanya pembangunan Taman Pataraksa dan saat ini pemerintah daerah mengklaim tengah berkomunikasi dengan DPRD untuk mengalokasikan anggaran guna penyempurnaan Taman Pataraksa. Sekda Hilmi juga menilai alun-alun Pataraksa kini sudah menjelmal sebagai wisata alternatif dadakan bagi masyarakat, sesuai dengan perencanaan awal yakni penyediaan lahan terbuka untuk publik. Namun Hilmi juga meminta masyarakat untuk bersama-sama menjaga Taman Pataraksa agar tetap nyaman untuk dijadikan area publik. Dan Alhamdulillah kita sudah lihat hari ke hari, minggu per minggu, bahkan sekarang menjadi destinasi wisata lokal ya. Teman-teman, anak-anak sudah bisa berkunjung di sana. Kita berharap nanti yang kurang-kurang kita anggarkan kembali untuk menyempurnakan Pataraksa. Kita berkomunikasi dengan teman-teman DPRD. Kemudian ini ada lanjutan lah. Karena kita melihat ada bangunan-bangunan yang memang harus sudah diperbaiki. Sementara sektor pemeliharaan diakui menjadi yang paling berat karena membutuhkan konsistensi dan koordinasi bersama. Terlebih antar pemerintah dan masyarakat yang memanfaatkan Taman Pataraksa sebagai tempat berkumpul. Sampai yang berceceran di setiap sudut ini juga menjadi pemandangan yang seharusnya tidak ada. Jika masyarakat tertib untuk membuang sampah di tempat yang sudah disediakan.